Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut kabar terbaru datang dari Liga 1 musim 2024-2025 tapi sebelum lanjut nonton video jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru terima kasih berikut berita transfer pemain Liga 1 musim 2024-2025 berita transfer pemain Liga 1 musim 2024-2025 yang pertama datang dari Persebaya Surabaya yang dirumorkan bakalan segera mendatangkan Jonathan Bustos untuk mengaruhi Liga 1 musim 2024-2025 pemain yang berusia 29 tahun bermain di posisi gelandang berkebangsaan Argentina dan saat ini bermain untuk Le PSS Leman berita transfer pemain Liga 1 musim 2024-2025 selanjutnya datang dari Persija Jakarta yang dirumorkan bakalan segera mendatangkan Philip Roller untuk mengaruhi Liga 1 musim 2024-2025 pemain yang berusia 29 tahun bermain di posisi BK kanan berkebangsaan Thailand dan saat ini berstatus santral klub berita transfer pemain Liga 1 musim 2024-2025 selanjutnya datang dari Persija Bandung yang dirumorkan bakalan segera mendatangkan U Bantan untuk mengaruhi Liga 1 musim 2024-2025 pemain yang berusia 28 tahun bermain di posisi back berkebangsaan Vietnam dan saat ini bermain untuk klub Jong An Anoy berita transfer pemain Liga 1 musim 2024-2025 selanjutnya datang dari Arema XC yang dirumorkan bakalan segera mendatangkan Lucas Prygeri untuk mengaruhi Liga 1 musim 2024-2025 pemain yang berusia 34 tahun bermain di posisi keeper berkebangsaan Brazil dan saat ini bermain Liga 1 musim 2024-2025 pemain yang berusia 24 tahun bermain di posisi gelandang berkebangsaan Tanjung Pryo berkebangsaan Tanjung Pryo berkebangsaan Tanjung Pryo berkebangsaan Tanjung Pryo dan saat ini bermain untuk klub AS Syahkekiau itulah berita rumor transfer pemain Liga 1 untuk musim 2024-2025 terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nomor 1 bahagiatnya Terima kasih.